Jelang perhelatan PON ke-20 di Papua yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2, 2021. Wamen PUPR Republik Indonesia meninjau langsung kemajuan pembangunan infrastruktur sejumlah venue yang didampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, anggota 4 BPKRI bersama Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jepura. Dalam kunjungannya, Wamen mengatakan secara teknis venue yang ada telah dikerjakan sesuai dengan SOP dan telah diserahkan dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Provinsi Papua yang kemudian selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua. Kalau soal teknisnya, saya pikir sudah dikerjakan sesuai dengan SOP, tadi Ibu Dirjen sudah sampaikan ya. Dan sudah diserah terimakan dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Provinsi Papua. Selanjutnya, berarti menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua. Saya berharap mereka bersiapkan untuk SDM untuk mengelola dunia yang tidak terbang. Karena ini baru mau dilaksanakan, belum dilaksanakan. Tadi sudah bilang, kalau kita sudah bangun untuk tutup bagus, tapi musuhnya harus didandan dia bagus sebelum pelaksanaan kegiatan. Dan harus ada perabot, saya lihat dulu, belum ada perabot, kalau makin kan begitu ya. Saya berharap memang harus, ini sisa 2-3 bulan ini, kerja lebih teras supaya sukses-suksesnya untuk Papua. John Wempi Wetipo berharap Pemerintah Provinsi Papua dapat konsisten mengelola investasi yang bernilai besar tersebut dengan baik, sehingga anak-anak muda Papua yang memiliki potensi dapat dilibatkan dan diberdayakan, sehingga ekonomi dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, anggota 4 BPKRI, Isma Yatun, yang secara langsung juga meninjau Stadion Akuatik mengatakan, sejak tahun lalu, tim BPKRI telah mengadakan pemeriksaan atas akuntabilitas dari pembangunan Stadion Akuatik dan beberapa venue yang ada, yang mana telah dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan telah sesuai dengan spesifikasi sesuai dengan data-data dan dokumen yang diserahkan kepada BPKRI. Kami melihat bahwa apa yang telah dikerjakan oleh Kementerian PUPR telah sesuai dengan spesifikasi yang ada pada data-data dan dokumen yang diserahkan kepada kami. Dan kami berharap apa yang telah menjadi rekomendasi sudah ditindaklanjuti dan sesuai. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada pemerintah daerah provinsi untuk senantiasa, isap, menjaga apa yang sudah dibangun dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk kepentingan peningkatan kegiatan olahraga di Papua atau di wilayah Indonesia. Di tempat yang sama, Dirjen PUPR, Diana Kusumastuti menyampaikan, apa yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR dan juga telah dilihat oleh BPKRI, di mana pembangunan stadion lukas NMB dan venue yang ada telah sesuai dengan standar nasional maupun internasional, sehingga diharapkan apa yang telah dilakukan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Papua. Dan saya rasa apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR dan sudah dilihat oleh BPKRI, dan juga sebelumnya sudah dimilai juga bagaimana kesesuaiannya dengan standar-standar nasional maupun internasional. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Papua dan juga masyarakat yang di wilayah timur Indonesia. Karena bangunan-bangunan ini adalah bangunan yang terbaik di Papua, kalau bisa dibilang seperti itu, dan tentunya aset yang cukup banyak kita laksanakan ini akan bermanfaat untuk masyarakat Papua. Dari Stadion Lukas NMB, Natalia Yoko melaporkan untuk Noken Live.